Halo Insya Mentari, selamat datang di Galeri Mentari. Galeri Mentari merupakan catatan perjalanan sejarah Mentari, masa lalu, masa kini, dan masa depan Mentari. Banyak cerita yang akan kita temui di setiap sudut tempat ini. Sejak dibuka pada 16 Agustus 2019, Galeri Mentari sudah dikunjungi oleh seluruh insyaan Mentari Group. Untuk mendengar dan melihat secara langsung, kilas balik Mentari Group langsung dari tempat awal berdiri. Galeri Mentari mencatat kisah perjalanan Mentari masa kini dan masa depan. Karena itu, cerita Mentari selalu berkembang dan mencatat kisah-kisah baru Mentari yang penting dan signifikan yang akan kita tampilkan di dalam ekshibit baru. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan ekshibit terbaru dari Galeri Mentari yang akan berkisah tentang cerita insyaan Mentari sepanjang tahun 2019 dan 2020. Mari kita lihat bersama. Berikut adalah ekshibit-ekshibit baru dari Galeri Mentari dengan tata letak baru, tema desain, dan bentuk cerita terbaru. Visi-misi dan lain perusahaan yaitu DMS dan C3A menjadi pengingat penting bahwa di setiap perjuangan insyaan Mentari Group selalu berpegang kepada VMS. Dan setiap kegiatan maupun inisiasi lalu. Mars Mentari Group Lahirnya Mars Mentari Group menjadi peristiwa penting bagi Mentari. Mars Mentari dibuat untuk memberikan semangat bagi insyaan Mentari di setiap awal kegiatan dan motivasi untuk menjadi insyaan Mentari yang BMS dan C3A demi mewujudkan cita-cita lukur dalam bangun pendidikan dan majukan bangsa. Untuk membantu insyaan Mentari Group dalam menerapkan VMS ini, maka dibuatlah kurikulum VMS. Dengan modul dan konsep yang dibuat oleh manajemen, HLT, Bapak Kurnia, Setiaban, dan juga Bapak Fideris Warno. Modul ini dibuat khusus untuk insyaan Mentari Group. Kurikulum VMS dimulai dengan modul BMS yang dilaksanakan pada 25 dan 27 November 2019 yang dibagi di dalam 2 mes. Setelah sesi, seluruh insyaan Mentari Group menuliskan kisah BMS mereka masing-masing dan membagikannya ke dalam wayang group untuk dibaca bersama-sama dan menjadi inspirasi bagi orang di dalamnya. Salah satunya adalah kisah BMS dari teman kita, Grace Katika Tambra. Kisah BMS Grace ini menceritakan tentang proses pembukaan galeri yang tertampak. Di ruangan ini terkumpul momen berharga insyaan Mentari Group yang diabadikan di dalam krenfoto. Setiap momen akan berakhir dalam hitungan detik, namun kenangannya akan tinggal selamanya. Setiap perjuangan menunjukkan betapa besar insyaan Mentari Group mewujudkan visi dan visinya. Insyaan Mentari Group yang berani, mau, dan sanggup. Proses pembukaan ini disatukan sehingga insyaan Mentari Group dapat melihat saat mentari mulai tumbuh. Mentari Group sebagai organisasi penggerak. Menceritakan proses Mentari Group melalui yayasan karyakasi mentari dalam penerjaan proposal sampai terpilih menjadi organisasi penggerak Kemen Group. Inilah buah dari kerja keras dan memabdian seluruh insyaan Mentari Group selama 20 tahun berkeriprah dalam dunia penelidikan. Bersama kita bisa. Kerjasama dan melayani inilah nilai yang tercungguh dalam setiap aktivitas insyaan Mentari. Bersama-sama bertumbuh dan berkembang membuat insyaan Mentari menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi setiap tantangan. Di sini kita dapat melihat kerja keras, kerjasama, dan melayani dalam setiap insyaan Mentari Asta Day Mentari Group bersama penerbit Asta Ilmu Sukses pertama kali menyelenggarakan Asta Day pada tahun 2020. Asta Day merupakan sebuah konferensi pendidikan yang mempertemukan para guru dan pendidik di Indonesia dengan para pakar di bidang pendidikan dan pengajaran. Diadakan pada 29 Februari 2020. Ekspor Asta Asta Ilmu Sukses juga menorekkan prestasinya dengan menjual hak cipta buku Meikwa, Rainbow, dan juga menjadi Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, Asta Ilmu Sukses mengekspor buku Meikwa ke Kamboja pada bulan Juni 2020. Mentari Group masuk ke tahun 2020 dengan suka cita dan rasa sepuluh. Ini ditanggahi dengan diresmikannya Kampus Mentari Akandar. Tempat di mana training-training internal maupun eksternal dapat dilaksanakan dengan mandiri di tempat kita sendiri. Peresmian dilaksanakan selama dua hari. Bisa bersama Insya Mentari pada 17 Januari 2020. Dan peresmian bersama-sama sahabat mentari pada 18 Januari 2020. Terima kasih telah menonton! Di awal tahun 2020, BOD Mentari Group mengumumkan penambahan anggota, yaitu Bapak Hendro Hessen. Di sini diceritakan sepak terjang Bapak Hendro mulai dari awal bergabung di Mentari pada tahun 2002. Sebagai helper gudang, kepala gudang, dan kemudian beliau dimutasi di divisi marketing sebagai buku konsultan. Bertumbuh dan berkembang sampai level general manager. Hendro juga merupakan Insya Mentari Group yang pertama kali menerima CEO Award. Penghargaan dari CEO Ibu Ana Rimba yang baru dilaksanakan pada tahun 2017. Dengan bergabungnya Bapak Hendro Hessen dalam BOD, semoga Mentari Group semakin maju dan go internasional. Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa bagi umat manusia di permukaan bumi ini. Ada banyak hal yang perlu mengalami adaptasi dan perubahan. Ada banyak kisah baru yang terukir pada tragedi umat manusia ini. Era New Normal 2020 ini pasti akan menjadi masa yang tidak terlupakan dan tercatat di sejarah umat manusia. Pandemi COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Di sinilah nilai berani, mau, dan sanggup Insya Mentari semakin dikuatkan. Karena itu, di lantai 2 Galeri Mentari, kita akan mencatat kisah perjuangan Insya Mentari Group selama masa pandemi. Leret sibit berikut ini. Pada 9 Juli 2020, Insya Mentari dan sahabat mentari mendapatkan surat CEO yang dituliskan oleh Ibu Ana Rima. Berisi tentang kisah kehidupan mentari di 4 bulan pertama masa pandemi COVID-19 2020. Surat ini adalah tanda apresiasi dan kesungguhan Insya Mentari Group untuk selalu bekerja kelas, membangun pendidikan, dan memajukan bangsa di dalam kondisi apa-apa. Kisah Insya Mentari tetap maksimal dalam memberikan pelayaran kepada pelanggan, inisiasi baru pembelajaran dari untuk siswa dan guru, platform pembelajaran dan buku elektronik. Inilah bersembahan mentari kepada pendidikan di Indonesia. Semua perjuangan ini tetap berlanjut sampai akhir tahun 2020. Mari kita lihat kilas balik perjuangan Insya Mentari Group di masa pandemi. Terima kasih telah menonton! Masih ingat pertama kali Mentari Group melaksanakan upacara bendera 17 Agustus? Ya, benar. 17 Agustus 2019, pertama kali upacara bendera dilaksanakan di Head Office Mentari. Insya Mentari menyambut dengan sukacita dan antusias acara ini. Semua dipersiapkan dengan seksama dan Insya Mentari berlomba untuk menjadi pemenang di acara lomba yang diadakan. Keseruan acara berlanjut dengan musik perjuangan, acara joget bersama, dan kuliner nosantara. Di masa pandemi, pemerintah melarang kerumunan orang banyak dan upacara bendera di tahun 2020 di Istana Berdeka dilaksanakan secara virtual. Ini juga dilakukan oleh Mentari Group. Upacara bendera dan lomba-lomba disaksikan secara virtual. Keseruan acara, antusiasme peserta tidak kalah dengan acara di tahun sebelumnya. Bahkan, di tahun 2020 ini, teman-teman dari luar kota ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan acara. Lima frame ini menceritakan perjuangan Insya Mentari Group pada masa pandemi tahun 2020. Yang dimulai pada bulan Maret 2020, di saat pemerintah menerapkan PSBB, Mentari Group harus menerapkan walk from home bagi seluruh karyawan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Banyak cerita Insya Mentari saat WFH maupun pasca WFH, di mana perusahaan menerapkan desinfektan untuk kantor, pembatas meja, sinus, masker, dan juga vitamin. Semua Insya Mentari bekerja sama dalam divisi bahkan identitas divisi untuk mensukseskan masa adopsi tahun 2020. Tetap produktif saat WFH, meeting virtual dengan tim, pelanggan, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan saat WFH dilakukan oleh Insya Mentari Group. Semangat memberikan yang terbaik terlihat di setiap Insya Mentari Group. Pembelajaran daring menjadi media yang diperlukan oleh siswa dan pendidik di masa pandemi. Dengan diterapkannya PJJ, sekolah perlu memutar otak untuk bisa tetap melakukan pembelajaran. Disinilah Mentari dengan cepat merespon kebutuhan ini melalui live streaming lesson, pertama kali dilakukan dengan perlengkapan yang terbatas dan dibantu oleh guru yang sukarela membagikan ilmunya. Inisiasi Mentari ini disambut dengan sukacita oleh para pendidik. Ini juga yang membuat Mentari Group berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan, dengan platform MTO, maupitar, serta training yang dilaksanakan oleh MTA secara virtual. Pembelajaran jarak jauh tetap memerlukan teks buku pelajaran, agar pembelajaran tetap efektif. Pemikiran ini memicu Mentari Group untuk berlari cepat, membalap semua proses, dan bersinergi dengan penulis, penerbit, dan juga mitra teknologi kami, sehingga kami dapat menghadirkan buku teks pembelajaran baru lengkap dengan e-learningnya. Inilah catatan Mentari Group di tahun 2019 dan tahun 2020. Selamat insya, Mentari, atas prestasi yang ditorehkan di sepanjang tahun 2020. Dan terima kasih atas kontribusinya tanda di setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Sampai bertemu di catatan Galeri Mentari di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih atas kontribusinya.